Sim durian telah tiba, hingga para pedagang menggelar lapaknya di sejumlah sudut dan pojok dalam kota Jambi. Penjualan durian di tengah kota Jambi, pusatnya di Tugu, Juang, Simpang 3 Sipin, terlihat berjejeran para pedagang menjajaki buah durian dagangannya. Buah durian dengan ukuran yang beragam ini itu berasal dari Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Hasbi Sabirin yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Hasbi. Salah satu yang kita kan tahu pada tadi malam, itu terdapat di Simpang 3 Sipin, tepatnya di Tugu, Juang, itu merupakan pusat penjualan durian ketika musim durian tiba. Nah, informasi yang kita dapat semakin sekian banyak pedagang durian yang ada di Tugu Jambi, perlu disekali, durian yang dijual oleh pedagang itu merupakan berasal dari Provinsi Sumatera Selatan atau Kabupaten Lubuklinggau. Nah, memang para pedagang menggunakan, dengan adanya musim tahunan, musim durian ini, para pedagang mengambil kesempatan untuk mencari pendapatan dan mencari keuntungan untuk menjual buah durian. Nah, terpantau juga, durian yang dijual para pedagang di Tugu Jambi, ukurannya bermacam-macam. Ada yang ukuran kecil, besar, dan pedang. Nah, untuk harganya sendiri, ukuran besar itu dihargakan Rp60.000, untuk yang pedang itu Rp40.000, untuk harga yang kecil itu Rp40.000. Nah, prediksi para pedagang di pedagang durian, maksudkan di 19 pedagang durian, ini merupakan awal, awal ya, belum mengikuti musim puncak. Ya, karena terlihat segala persediaan durian yang mereka dulu itu belum terlihat banyak. Yang mereka memperkirakan hingga bulan September mendatang itu, misi ada kumpulan penduduk yang ada di Jambi. Nah, di Jambi juga pada bulan September mendatang, juga akan memiliki musim durian, yaitu terutama pada wilayah Jambi Barat, berdapat di tempat-tempat yang berlangsung, Bangko, hingga Kampung-Kampung-Kampung-Kampung. Nah, dari sini lah, para pedagang itu mencari keinginan, mencoba menambah penjualannya. Yang termasuk yang kita dapat juga semalam, dari keterangan penjualan itu, semajak musim durian ini, mereka bisa mendapatkan prestasionalan Rp1.000.000, sehingga Rp1.000.000 dalam sebuah abis itu melakukan penjualan durian tersebut. Oke, itu terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!